Jika kalian suka dengan channel ini, sok atu untuk disubrek, karena subrek itu gratis. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada kisahnya. Udah bener belum tadi niatnya? Film dibuka dengan seorang pemuda yang sedang merawat sang bapak, yang terbaring sakit di ranjang. Kita sebut saja namanya Iman. Bapak Iman sudah sakit cukup lama, maaf mengalami lumpuh total. Kecuali hanya mengedipkan mata saja dan makan. Setiap harinya Iman selalu bagi-bagi tugas dengan si ibu. Iman selalu belanja ke pasar untuk membeli kebutuhan si bapak. Sang ibu harus mencari napkah untuk menghidupi keluarganya. Ia menjadi tulang punggung untuk keluarga karena si bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Dan selalu rebahan. Iman setiap harinya selalu terlambat ke sekolah karena ia selalu pergi ke pasar terlebih dahulu. Ia juga harus mendapat bulian dari anak lain yang membencinya. Bahkan Iman juga harus mendapatkan hukuman karena sering terlambat. Cobaan terus datang kepada Iman ketika ingin pulang buru-buru ada saja orang yang jahil kepadanya. Dan itu adalah ulah Rian dan kawan-kawan. Iman sudah berjanji kepada si ibu bahwa ia akan pulang cepat. Namun apalah daya panmotornya bocor parah. Iman tidak bisa menepati janjinya kepada si ibu untuk pulang cepat. Sinti lanjutkan bapak yang sendirian tiba-tiba ada bola masuk dan mengagetkan dirinya. Bola tersebut memacahkan kaca jendela sampai kaca pun berantakan di tempat kasur. Karena kaget tak lama bapak pun meninggal dunia karena serangan jantung. Kemudian Iman bulu menyadari kalau bapak sudah meninggal. Ia lalu mencoba menggoyang-goyangkan badannya dan berteriak memanggil nama bapak. Keesokan paginya Iman seperti biasa berangkat ke sekolah. Akan tetapi kali ini ada yang berbeda dari Iman. Ia selalu melamun di tengah pelajaran sampai akhirnya ia kelepasan memukul pak guru sendiri. Lantaran ia kesal kepada diri sendiri dan meluapkan kekesalannya pada orang lain. Sehingga Iman harus disekor selama dua minggu lamanya. Hari-hari Iman dan ibu serasa hampa tanpa kehadiran bapak di hidupnya yang tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Kemudian Iman berinisiatif untuk mengobati rasa rindunya kepada bapak. Ia memutuskan untuk pergi ke Solo sendirian dan tidak berpamitan terlebih dahulu kepada si ibu. Saat di malam hari Iman merasakan hal aneh di sekelilingnya. Ia seperti mendengar suara bapaknya. Ia lalu mengeceknya sendiri namun tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Ketika ingin melanjutkan tidur kembali ia mendengar suara bapak kembali sampai akhirnya Iman sangat rewas. Bahwa bapaknya ada di depan mata. Ia tidak percaya bahwa hantu yang dihadapannya adalah bapak. Ia pun membaca ayat kursi untuk menghilangkan jin yang menyerupai bapaknya. Tak lama Iman pun pergi untuk sholat supaya imannya lebih kuat dan tidak takut kepada jin. Namun hantu bapak selalu mengganggunya dan menjahilinya. Sampai akhirnya hantu bapak menghilang setelah ia kembali melakukan sholat. Keesokan paginya Iman direwaskan dengan kemunculan bapak di siang bolong. Hantu bapak terus meyakinkan Iman kalau ia adalah arwah bapaknya. Yang kembali hidup namun hanya Iman sendiri yang bisa melihatnya. Sin diperlihatkan ketika Iman kecil tidak ingin pindah ke Jakarta dan hanya ingin tinggal di sholat. Dari sinilah bapak Iman mengalami kecelakaan. Ia ditabrak mobil ketika mengejar Iman yang ingin pulang ke sholat sendirian. Sehingga bapaknya mengalami lumpuh total. Pada akhirnya Iman mempercayai hantu bapaknya. Sin di lanjutkan Iman mencoba menolong wanita bernama Bella yang ingin melakukan bunuh diri dengan cara menabrakan diri kepada mobil. Iman sangat terposona dengan kecantikan yang dimiliki Bella. Tak lama mereka pun saling curcol mencurahkan masalahnya. Yang sangat berat menghadapi dunia yang sangat kejam. Ternyata si bapak menguping pembicaraan Iman dan Bella. Ia juga menginginkan menantu seperti Bella. Hantu bapak terus membujuk Iman untuk mengejar Bella yang pergi keluar ke pasar malam. Mereka pun melampiaskannya pada permainan dan berhasil memenangkan permainan tersebut. Dan mendapatkan baju kapel. Sin di lanjutkan hantu bapak mengedarai mobil untuk pergi ke Solo. Karena tidak tega membangunkan Iman dan Bella yang pulas bobo. Keesokan paginya Pak Damar merasa keheranan dengan mobil yang bisa berjalan sendiri. Ia mencoba memastikannya kepada Iman. Bella juga sama ia nampak heran sudah tidur di belakang saja. Padahal ia dan Iman tidur di depan. Bella pun bertanya kepada Iman apa Iman memindahkan dirinya ke belakang. Namun Iman tidak mengetahuinya. Hal itu adalah ulah bapak. Tak lama hantu bapak muncul kembali, ia pun bertanya kepada Iman. Kenapa sejak kecil sampai sekarang tidak betah di Jakarta dan ingin selalu pindah ke Solo. Hantu bapak berpikir kalau ia pindah mungkin hidupnya akan lebih baik dari sebelumnya. Dan keluarganya bahagia. Ia lalu meminta maaf kepada Iman karena sudah memaksanya. Dan ternyata bapak Iman dulunya adalah seorang anak Ben yang terkenal. Yang kini hijrah menjadi pegawai BUMN. Singkat cerita, Iman yang berada di kamar mandi tiba-tiba didatangi oleh Rian dan kawan-kawan. Mereka mengeroyok Iman dengan sangat brutal. Sampai akhirnya hantu bapak muncul. Untuk memotivasi Iman, sudah waktunya untuk bangkit dan tidak lagi menjadi pecundang yang selalu dibuli oleh orang lain yang iri kepada Iman. Hantu bapak ini sangat gaul sekali, berbeda dengan hantu-hantu pada umumnya. Hantu bapak ini lebih passionable dan tidak seram. Seperti hantu lainnya. Saat di pagi hari, Pak Guru meragukan keabsahan nilai Iman yang tiba-tiba signifikan langsung naik. Pak Guru juga menuduh Iman ia mencoba menyontek kepada orang lain. Si ibu juga tidak percaya kepada Iman bahwa anaknya menyontek. Pak Guru pun meminta Iman untuk kembali mengulang ujiannya. Pada akhirnya, Iman memanglah pintar. Ia berhasil membuktikannya dan melawan semua orang yang selalu membulinya. Tak lama, bapak pun akhirnya bisa pergi dengan tenang meninggalkan keluarganya. Hantu bapak berpamitan untuk yang terakhir kalinya kepada Iman dan ibu. Ibu dan Iman sangatlah bersyukur dan bahagia bisa hidup dengan bapak dan mempunyai sesosok bapak yang sangat baik di dunia. Hantu bapak memberi wejangan kepada Iman agar lebih dewasa menghadapi semuanya dan selalu menjaga sang ibu. Namun semua itu hanya mimpi ibu. Iman pun tidak kuasa menahan tangisnya untuk mengikhlaskan sang bapak untuk selama-lamanya. Kini Iman dan ibu memutuskan untuk menjual rumahnya dan kembali lagi ke Solo. Di sisi lain, Bella sudah menunggu kedatangan Iman dan meminta maaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!